Alhamdulillah Alhamdulillah Selamat malam Sobat Espedisi Tangodeng Terima kasih Anda masih bersama kami Masih tetap mendukung channel kami Sampai saat ini Saya dan tim hadir di salah-salah istirahat Anda Jadi sebelum tidur Dengarkan dulu pisah yang satu ini Sudah hadir di depan saya Namanya Mbah Suro Mbah Suro ini sebagai Jurugunci atau kundan Di makam Ramad Mbah Suro Assalamualaikum Mbah Suro Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Rahayu Rahayu Salam Nusantara Rahayu Bah Suro Apa benar Kalau orang ngetar di makamnya Mbah Suro Di sini bisa Menjadi kaya Apa mendapatkan rezeki Kalau di sini Di makam Mbah Suro ini Itu tinggal orangnya Dari segi Keyakinan dulu Kalau orang itu yakin di sini Dia bisa mendapatkan kekayaan Apa yang dia minta Salah satunya Salah satunya Usaha bangkrut Masuk sini Langsung bisa sukses Kalau dia memang Yakin dan yakin Ini cuma untuk pelantara Dan sarana Untuk semua aja Apalagi di sini Waktu malam Jumat Itu Banyak orang yang sesyukur di sini Apalagi yang ditanyakan Di sini itu Biasanya orang itu Mencari rezeki Apa kekayaan itu Apa aja yang Yang dilakukan itu Yang dilakukan Kalau orang sini Yang dilakukan Biasanya pakai Cok bakal Cok bakal itu Intinya Cikal bakal Tanah Jowo Kalau saya pribadi Biasanya pakai Usaha ini Saya tancapkan di sini Saya memohon Sama Gusti Yang mau suci Yang mau agung Untuk Permasalahan Yang Disampaikan ke saya Jadi Intinya Saya di sini Intinya Melakukan ritual Untuk kekayaan Orang tersebut Jadi kekayaan itu Usaha ini Yang bikin nanti Yang Assalamualaikum Waalaikumsalam Nah Busaka ini Nanti Untuk Pelantara Untuk kekayaan Ini namanya Om yang jimbi Om yang jimbi itu Memang khusus Busaka Untuk kekayaan Tidak pakai Bumbal yang namanya Manusia Jadi ini Untuk pelantaran Jadi Cuman Intinya Di sini Kita Menyebelah Ayam Cemani Ikam Jadi Dari Darah Hitam Mata Hitam Semua Sebab Hitam Untuk Kekayaan Kadangkali Ada teman-teman Yang di sini Mau Kayak Kaya Mendadak Monggo silahkan Datang ke Magam Mbak Suryo Saya pribadi Mbak Suryo Posisinya Ada Di Purwo Di sini Saya lari Ke sini Ada Pasien Yang Mau Untuk Kaya Apa Setiap Orang Ke sini Dipastikan Berhasil Bisa Berhasil Pasti Berhasil Tadi Saya sendiri Bertanggung jawab Gimana Keberhasilnya Dia Memang Yang mahal Itu Ayamnya Mas Ayamnya Itu mahal Banget Sekitar 20 juta Ayam Ayam Sampai Mahal Itu Apa Bedanya Ayamnya Oke Bedanya Karena Untuk Darahnya Itu Bukan Darah Merah Yang Merah Kayak Biasanya Jadi Ayam Ceman Itu Hitam Semua Darah Hitam Mata Hitam Kulinya Hitam Serba Keluar Dalam Hitam Semua Itu Karena Kemahalannya Dari Situ Kalau Lewat Saya Cuman 20 Juta Tapi Kalau Di Luaran Bisa 75 Juta Jadi Tinggal Orang Persangkutan Kalau Dia Mencari Sendiri Silahkan Kalau Lewat Saya Cukup 20 Juta Itu Benar Benar Cemani Yang Asli Yang Dicarikan Cemani Yang Asli Bukan Abal Abal Bukan Ayam Kedu Ayam Kedu Ada Tapi Hitam Bukan Hitam 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 Kayak Kayak Apa Itu Namanya Yang Tinta Yang Yang Tidak Jelas Itu Yang Untuk Sakit Itu Apa Itu Namanya Terus Gini Mbah Gimana Kan Seandainya Ada Orang Yang Sudah Membawa Ayam Apa Beli Timbah Surah Terus Diritualit Disini Apa Langsung Dapat Uang Apa Cuma Lantaran Di Pekerjaan Dia Di Pekerjaan Jadi Kalau Dia Usaha Dagang Usahanya Rame Maksimal Rame Banget Hampir Sama Kayak Orang Itu Megang Bambu Tempuk Ros Hampir Sama Posisinya Makanya Bambu Tempuk Ros Itu Susah Banget Penyari Itu Untuk Kekayaan Sama Saja Tapi Benda Bedanya Cuman Beda Alatnya Saja Kalau Saya Pakai Pusaka Untuk Makanya 20 Juta Itu Yang Pusakanya 10 Juta Ayam 10 Juta Kalau Dari Saya Orang Lain Saya Tidak Mengerti Berapa Intinya Ini Memang Amanat Untuk Semuanya Untuk Biar Cepat Sukses Dan Kaya Maaf Bang Ini Sampai Saya Menokok Ya Siap Ini Gosin Ini Sama Saya Sudah Teman Nano Teman Takner Kerjanya Jadi Mau Ritual Dimana Oke Selain Kekayaan Sekaya Pakai Pusaka Juga Pakai Bisa Pakai Semacam Batu Permata Ada Tinggal Orangnya Tinggal Orangnya Minta Pusaka Atau Batu Permata Kalau Memang Mintanya Lewat Batu Permata Kita Siapkan Batu Permata Kalau Memang Mintanya Pusaka Dia Siapkan Dari Pusakanya Tapi Kalau Permata Tidak Bisa Tetap Dianjurkan Dengan Pusaka Namanya Omiang Jimbe Bukan Pusaka Yang Jenisnya Kayak Tilam Upe Tilam Sari Sebelum Cembukaan Ini Khusus Cari Uang Adalah Pusaka Namanya Omiang Jimbe Omiang Darah Makanya Makanya Darah Berarti Rata-rata Orang Yang Kesini Hanya Untuk Mencari Kesukian Ya Disini Rata-rata Khusus Untuk Kesukian Tidak Ada Lain Cuma Khusus Kesukian Andai Kata Ada Saudara Kita Intinya Yang Buka Usaha Bulung Tikar Kita Bisa Ritual Disini Tapi Jangan Sendiri Harus Pakai Pelantara Semacam Itu Boleh Orang Itu Tidak Pakai Saya Tidak Apa-apa Pakai Orang Lain Tidak Apakah Dia Mampu Untuk Apa Namanya Menggandikan Aura Yang Disini Disini Aura Besar Sekali Dari 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 Mana Saja Orang Orang Yang Datang Itu Apakah Hanya Warga Lokal Sini Kalau Lokal Sini Kebanyakan Tugel Kebanyakan Tugel Jadi Kalau Tamu Saya Dari Sulawesi Dari Kalimantan Dari Surabaya Ini Saya Bawa Kesini Untuk Dia Usahanya Biar Lancar Jadi Tinggal Yang Bawa Siapa Itu Dulu Kalau Memang Yang Yang Bawa Saya Saya Sarakan Kesini Kalau Orang Lain Saya Tidak Tahu Banyak Tempat Tempat Di Banyuang Itu Tempat Sakral Ada Persyukihan Ada Istilah Kegebalan Banyak Sekali Tinggal Orang Yang Pilih Yang Mana Mbahnya Ini Jadi Punden Apa Juru Kunci Itu Sudah Berapa Tahun Saya Jadi Punden Disini Mulai Tahun 2006 Mulai 2006 Ya Sampai Sekarang Tapi Rata-rata Yang Berhasil Sama Yang Gagal Itu Banyak Yang Berhasil Mbah Intinya Antara Gagal Yang Berhasil Itu Banyak Yang Berhasil Tapi Tidak Adalah Intinya Gagal Itu Mbah Oh Tidak Ada Jadi Intinya Kita Sendiri Usaha Semaksima Mungkin Biar Dia Berhasil Jadi Intinya Kota Banyuwangi Itu Intinya Itu Kalau Tidak Berhasil Tidak Akan Angkat Tangan Tetap Dia Dimana Keperhasilannya Tetap Jalan Itu Berhasil Selama Berapa Tahun Ini Apakah Ada Sebagian Orang Yang Gagal Ini Yang Sudah Berhasil Terus Di Rumah Itu Ada Musibah Apa Ada Tumbal Oh Tidak Ada Ini Posisinya Makanya Saya Ngomong Pusisinya Sama Busaka Tidak Tumbal Busukian Tanpa Tumbal Namanya Jadi Pakai Alat Busaka Um Yang Jimbi Jadi Kalau Dia Sudah Kaya Sudah Kaya Raya Itu Tidak Ada Istilahnya Kena Ke Anak Cucu Istri Segala Macem Tidak 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 Murni Itu Masukkan Kutam Di Dalam Busaka Tersebut Yang Berjalan Kutam Antara Kutam Dan Yang Berkutam Soalnya Intinya Hang Mos Suci Itu Hang Mu Agung Itu Kutam Menciptakan Semua Ada Tinggal Manusianya Tinggal Pilih Yang Mana Sebenarnya Siapakah Sesok Mbah Surya Oh Gini Mbah Surya Itu Dulunya Ini Rumah Mas Rumah Jadi Intinya Dia Makersali Disini Untuk Melindungi Padi Padi Yang Ada Disini Karena Dia Tidak Punya Keluarga Jadinya Dia Dimakupan Disini Yang Sebelah Kanan Ini Suaminya Sebelah Kiri Istrinya Ini Dua Ini Laki Dan Perbuat Dua Kita Saya Duduk Di Tengah Tengah Ini Persis Di Tengah Makam Kita Suting Langsung Di Tengah Makam Tengah Mbak Suro Ya Bukan Mbak Suro Mbak Surya Mbak Surya Mbak Mbak Suro Saya Apakah Yang Sudah Berhasil Mencari Kekayaan Disini Diwajibkan Membarui Apa Kesini Lagi Jadi Tidak Usah Kesini Lagi Cuman Posisinya Nanti Pas Satu Suro Atau Satu Muharam Dia Dateng Ke Purwoh Ke Tempat Saya Di Purwoh Sana Nganyari Intinya Kita Selaturuhmi Tidak ada Membarui Tidak ada Sitaruhmi Mau Dia Pakai Pakai Selamatan Monggo Dia Pakai Sudhakoh Monggo Ke Anak Yatim Biatu Monggo Ke Janda Janda Monggo Silahkan Tapi Kita Harus Pilih Pilih Piter Janda Janda Yang Tua Tapi Anaknya Memang Susah Janda Tua Tapi Anak Negeri Ya Bercuma Mas Iya Iya kan Iya Benar Siapa Ini Salah Satu Yang Ingin Kayak Ini Mumpung Ada Pusatanya Gak Apa Yang Disini Angkat Pencuk tangan Nanti Langsung Masukin Gocam Disini Bisa Tapi Kalau Ingin Kayak Disini Gimana Apa Kita Harus Sekutu Dengan Itu Enggak Ya Apa Kita Itu Kayak Itu Loh Apa Namanya Juala Akidah Bukan Bukan Kita Bersekutu Sama Umatnya Khususya Allah Yang Dinamakan Kayak Maluk Alus Orang Gaib Bukan Yang Gitu Uang Itu Kan Uang Itu Kan Juga Gaib Mas Kita Juga Gaib Gustaw Juga Gaib Intinya Ini Cuman Sarana Jadi Tidak Sekutu Sama Sama Maluk Yang Maluk Maluk Alus Bukan Bukan Bersekutu Bukan Kita Harus Menghormati Bahasa Yang Ngomong Entah Itu Kekil Entah Itu Besar Entah Ditinggi Itu Semuanya Umatnya Gusti Allah Umatnya Gusti Allah Tinggal Kita Gimana Cara Memanggilnya Dan Berbicara Sama Dia Kita Harus Bicara Harus Bicara Bicara Bukan Abis Suryo Ini Kita Datang Kesini Tadi Intinya Mendoakan Mbak Suryo Biar Kasih Kelapangan Disana Jumper Dalannya Padang Kuburi Berapa Menit Karena Kamera Kita Langsung Captur Tidak 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 Ada Gambarnya Tidak Tiba Tiba Mati Emang Kita Emang Kita Rasanya Kayak Merinding Semua Buluh Buluh Ini Mbak Ini Sudah Maju Ke Saya Ini Yang Kutanyakan Mbak Pernah Orang Yang Datang Kesini Ketemu Langsung Sama Mbak Surya Tadi Kalau Dia Mau Ketemu Langsung Dia Harus Didur Disini Satu Malam Baru Bisa Ketemu Langsung Sama Mbak Suryo Apakah Bisa Kita Komunikasi Dengan Beli Mbak Suryanya Bisa Siapa Mau Tanya Sampai Langsung Anda Atau Ada Yang Di Depan Saya Tim Ada Yang Berani Tim Ya Ada Yang Berani Ada Gak Gak Itu Yang Baju Merah Gimana Gimana Kampaknya Berani Saman Yang Pertanyaan Siapa Jawab Ya Tanya Apakah Bisa Kita Komunikasi Dengan Beliau Bah Surya Tati Assalamualaikum 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 Yang Oh Ini Yang Ini Benar 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 Surium Saya Yang Kang Ngodeng Bah Dari Tim Expedisi Kita Satu Tim Kesini Ingin Menanyakan Suatu Ke Panjenengan Bisa Mbak Ngapun Tembak Tiba 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 Lampu Langsung Mati Langsung Mati Terima Tiba 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 Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton.